Bahkan sejahadah itu apakah dianjurkan atau tidak bagaimana. Kalau nganggu orang lain, sejahadahnya gede, orang yang kecil, sejahadah itu pelit banget, akan menjadi sholat sabda tertib nanti. Atau sejahadahnya 3 tahun gak pernah dicuci, dia kasih ikan ke orang, batuk-batuk. Dan kita ingin melatih setiap dari kita itu, sholat kita tidak harus pikir sejahadah. Supaya tahu bahasanya tempat bumi Allah semuanya suci. Jangan sampai kena was-was dan sebagainya. Biarpun pada dasarnya boleh kita membuat alas. Dan pastikan adalah, kalau bisa-bisa mungkin adalah, sejahadah Anda tidak ada apanya kemarin, tidak ada gambar ukir-ukirannya, biarpun Anda tidak berkhayat tentang lukisannya, gambarnya, tiangnya miring, dan sebagainya. Karena Nabi pernah menyisihkan, menyingkirkan sesuatu di hadapannya yang bergambar. Biarpun itu katanya gambar kaabah, gambar ini, dan sebagainya. Baik, ini masalah keutamaan. Tidak perlu nanti ribut di rumah, matakan haram, oh enggak? Tidak sampai haram akan, tapi itu mengganggu kehusuan. Sebaiknya dihindari. Kalau perlu alasnya adalah, sesuatu yang polos, tidak ada warna-warninya. Warna boleh, warna putih, warna apa, tapi tidak ada warna-warninya, tidak ada gambar-gambarnya. Termasuk peringatan bagi yang punya kaos, di belakangnya ada tulisannya, itu hendaknya Anda tutup dengan baju yang lain. Tulisannya bikin ceram, lo ngapain lihat gue? Kan enggak enak banget. Allah. Suatu ketika ada satu kaos. Kira-kira terganggu enggak ini. Orangnya gagah begitu. Dan sedikit pemalas. Misalnya, tulisannya, kaum rebahan. Misalnya, atau, ini grup pemalasannya. Tulisannya menggelitik begitu kan ya. Menjadikan orang di belakangnya adalah, jadi membaca. Tolong lihat. Kalau jaket pun bertulis, jangan dibawa untuk sholat. Mengganggu orang yang di belakang Anda. Kalau ada tulisan, logo-logo perusahaan Anda, biar di depan saja. Supaya tidak di belakang, supaya tidak mengganggu orang yang di belakang Anda. Ini kan adab semuanya. sementara. Dia tidak mengganggu orang yang di belakang. Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW.